Melalui instruksi Menteri Dalam Negeri, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM Mikro untuk wilayah Jawa-Bali resmi diperpanjang, mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. PPKM Mikro dirasa cukup efektif untuk menekan kasus COVID-19. Kendati angka kasus COVID-19 masih fluktuaktif, namun secara umum kasus COVID-19 di kota Denpasar dapat terkendali dan kasus kesembuhan terus meningkat. Satgas COVID-19 desa dan kelurahan akan dilibatkan untuk mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Perpanjangan PPKMnya sesuai dengan surat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2021 bahwa PPKM berbasis mikro desa dan kelurahan itu diperpanjang 2 minggu dari tanggal 23 Februari sampai ke 8 Maret 2021. Jadi selama ini ya kami lihat jadi sebenarnya dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro itu bagaimana kita melakukan edukasi, pengawasan termasuk juga penegakan hukum dan operasi justisi terhadap ketaatan dan kedisipinan dalam menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu data harian per minggu 21 Februari 2021, Kota Denpasar mencatatkan penambahan pasien sembuh COVID-19 sebanyak 75 orang. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 161 orang dan satu orang pasien dinyatakan meninggal dunia. Secara kumulatif, kasus positif tercatat 9.990 kasus, sembuh 8.823 orang atau 88,32 persen, meninggal dunia sebanyak 186 orang atau 1,86 persen, dan masih dalam perawatan sebanyak 981 orang atau 9,82 persen. Tim Liputan Kompas Dewata